Saudara-saudara sekalian Salawat dan salam kita tunjukkan kepada jubungan kita Majin dan Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Saya tahu Prabowo, kalau soal Islam lebih hebat Mbak Jopo ini Mbak Prabowo berani sebelum pimpin sholat Tidak mungkin berani, ayo kita uji nih yang namanya Pak Prabowo Nanti, suruh Mbak Prabowo baca Alpateha, suruh baca hari kelas, suruh baca-baca colat Kita semua jadi saksi Mbak Prabowo Karma Pilpres 2014 Isu ngaji dan sholat Hantam Prabowo Dilansir dari sholat.com Siapa menabur angin suatu saat bisa menuai badai Siapa menanam akan memetik buahnya Hukum alam berlaku abadi Hukum kausalitas Hukum sebab akibat Tindakan balasan Hukum karma selalu ada Dengan istilah dan bahasa yang berbeda-beda Tak peduli Anda percaya atau tidak Bermula dari Pilpres 2014 Setelah kurang lebih 5 tahun lamanya Isu agama digunakan untuk menyerang Jokowi Yang dianggap tidak bisa sholat Tidak bisa wudhu Ikhram terbalik saat umroh Diharamkan untuk dipilih dan disebut kafir Dan setemuk fitnah kejidan tak beradab Kini justru berbalik menyasar lawan Nampaknya masyarakat yang secara terus-menerus Terpapar isu agama Kini balik bertanya Memangnya Prabowo bisa menjadi imam sholat? Bisa ngaji? Bisa wudhu? Fenomena ini bukannya tanpa sebab Tapi karena pelajaran komunikasi politik Yang dilancarkan oleh Presiden Jokowi Disedari atau tidak Sikap diam, sabar, dan senyum Presiden Jokowi Saat diserang oleh isu agama Telah berhasil menarik simpati masyarakat Kultur masyarakat Indonesia bukanlah orang yang tega dan keras Melainkan manusia-manusia Nusantara Yang santun, toleran, dan mudah tersentuh Ketika Presiden Jokowi terus-menerus diserang Jangankan hanya yang ikut-ikutan Bahkan yang membenci Jokowi untuk alasan tertentu Ini berbalik bersimpati dan mendukung Presiden Jokowi sadar betul Bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang Jokowi tahu betul Bahwa pada dasarnya saudara-saudara sebangsa setanah air Bukanlah orang-orang pengis yang menyukai provokasi Senyum dan sabar ala masyarakat Nusantara tersebut Kemudian menjadi narasi sempurna Karena di sisi lain Presiden Jokowi semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap Islam Pesantren-pesantren didatangi Para kiai dan ulama diajak berdialog Dimintai nasihat dan doa Kebutuhan santri dipenuhi Bantuan dana pendidikan yang dulu cukup sulit menyentuh pesantren Kini justru terlihat begitu masif tersalurkan Ditambah dengan dipilihnya kiai haji ma'ruf amin sebagai jawab pres Maka seluruh serangan Sarah Isu kafir PKI dan sejenisnya sudah tidak bisa dijadikan alat provokasi Sampai disini mungkin muncul pertanyaan Lalu kenapa sekarang isu Sarah malah menyerang Prabowo Pertanyaan Prabowo sholat jumat dimana Apakah bisa jadi imam sholat Apakah Prabowo bisa baca al-fatihah Dan seterusnya dan seterusnya Jawabannya adalah karena masa yang sudah terlanjur terpapar provokasi Sarah Dan cukup lugu dalam menerima informasi sudah terlanjur terbentuk Masyarakat yang selama bertahun-tahun diberi makan provokasi Sarah Dan diajak melabeli orang lain sebagai kafir dan haram dipilih Tidak bisa bubar begitu saja Karena memang kelompok orang ini adalah kelompok yang mementingkan agama Serta perilaku seorang calon pemimpin yang ditawarkan Dan tak ada yang aneh kalau mereka kini mempertanyakan Keimanan dan ritual ibadah Prabowo Karma fitnah dan provokasi di Pilpres 2014 Yang kini mengarah dan menghantam Prabowo Menjadi sangat sulit untuk dihadapi Bukan karena kubu Prabowo sengaja diam Dan ikut meneru gaya Jokowi dalam menangkal fitnah Tapi karena Prabowo sendiri memang susah untuk dibela Sehingga jangan harap ada komentar atau pembelaan dari PKS dan PAN Ya apanya yang mau dibela Sementara menyiapkan seorang Prabowo untuk menjawab tantangan Agar bisa ngaji atau bisa menjadi imam sholat bukanlah perkara mudah Dan waktu tersisa hanya beberapa bulan lagi Untuk belajar ngaji harus hafal huruf hija'iyah Paham bunyi haroka Tak cukup sampai di situ Untuk bisa lancar membaca Perlu waktu yang cukup lama Jika anak kecil saja yang tak punya kegiatan dan pekerjaan Butuh waktu berbulan-bulan Agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar Apalagi seorang Prabowo yang memiliki kegiatan yang super padat Usianya juga sudah tua Lidahnya akan lebih sulit diajari untuk melafatkan hal-hal baru Jangankan disuruh menjadi imam sholat Atau membaca ayat-ayat suci Menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW saja salah Kalau sudah begini Ya silahkan nikmati karma dan balasan dari alam Itu adalah balasan untuk fitnah dan provokasi Sarah yang dari dulu mereka mainkan Selama bertahun-tahun Alangkah menyedihkan melihat seorang Prabowo kini terlihat tak berdaya Tanpa seorang pun yang mampu membela Bukan karena kader dan pendukungnya tak loyal Tapi karena memang itu adalah fakta yang mustahil dibantah Bahkan untuk melakukan sandiwara dan pencitraan Dengan tiba-tiba menjadi imam sholat atau mengaji misalnya Pun sangat sulit untuk dilakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!